video kali ini kiriman dari penonton ada banyak sekali yang mengirimin video bacakan saja satu persatu sesuai dengan durasinya ini pemilik video silahkan disimak mulai dari tangan kiri mulai dari tangan kirinya jadi dilihat dari garis garis tangan kiri itu mencerminkan pengalaman di masa lalu atau potensi yang terjadi jaris jantungnya sedikit ada ketitik atau tegang sedikit berbelok itu menandakan traumatis masalah semarah dengan garis perkawinan agak jauh dari garis hati atau dekat dengan jari kelingking menandakan agak lambat sedikit menikah karena halangan tertentu biasanya kurang disetujui salah satu pihak dan di bawah jempol ada gerulat-gerulat biru itu menandakan gangguan di bagian peru-paru pernafasan, perut, emah dan juga syarap tangan yang harus diwaspadai batadewa juga bagus rasatnya bagus, pelingnya cukup bagus garis pergelangan yang banyak menandakan potensi untuk lebih berhasil ke depannya sangat besar garis kehidupan yang putus di usia 65 itu menandakan ada suatu transisi kehidupan di mana pada saat itu mungkin pengaruhi kehidupannya mungkin pindah rumah, pindah usaha atau hal yang lain yang sedikit menggoncang pikirannya di garis pikiran, garis otak sangat panjang itu menandakan analisanya terlalu panjang, sehingga kalau dibiarkan bisa ketinggalan tetapi pintar atau cerdas di garis ujung kepalanya ada silang jadi di umur tua hati-hati di bagian kepala mungkin kepikun, pelupa, ataupun sakit kepala di garis kehidupan dan garis kepala terpisah itu menandakan mandiri di antara keluarganya sering merasa kesepian atau bekerja kesendirian biasanya masalah jodoh agak terlambat atau selalu ada halangan ditinggal menikah ataupun malah berpisah dalam hubungan yang hampir menikah tetapi berpisah tidak selalu terjadi seperti itu tapi bukan atas kemauannya sendiri ada-ada intervensi dari pihak lain sehingga tidak jadi menikah kita lanjutkan ke tangan kanannya di tangan kanannya ada garis hatinya yang seperti berantai-rantai itu menandakan efek energi yang keluar atau pengalaman di mana rasa yang tidak terima atas suatu kejadian dalam hubungan asmara di garis kehidupan ketus di masa kecil kemungkinan pada waktu itu pernah mengalami sakit yang keras di garis bawah jempol garis keluargaan di bawah jempol itu ada pulau ada bolong-bolong itu menandakan sedihnya kisah terpisah dari pasangan dan jika itu sudah dialami dalam sudah dialami dalam masa pacaran jadi terselamatkan jadi tidak jadi menikah dengan seseorang kalau jadi menikah dengan dia kemungkinan terjadi kekacauan di dalam rumah tangganya jadi bersyukur tidak jadi menikah di garis bawah kelingking garis pernikahannya kabur tapi di tangan kirinya jelas garis jantungnya bercabang itu dikategorikan masih bagus nanti memilih diantara satu diantara yang dua garis kehidupan normal masih normal garis karir sangat kabur atau putus-putus masih itu bisa berubah kalau yang baik atau kelebih buruk bergantung usaha dan keyakinan yaitu saat 3 garis karir ini bagus maka karirnya jalannya akan lebih bagus itu saat ini masih dikategorikan berjuang lebih keras atau tersendat di garis perjalanan kefokusan di dalam membawa kendaraan harus diperhatikan karena sering lewat-lewat pada tujuan selanjutnya garis pergelangan banyak kita menandakan potensi harapan besar untuk meraih cita-citanya jadi di umur 45 tujuan hidupnya biasanya tercapai banyak orang yang membicarakan keburukan di belakang atau banyak ada beberapa orang tersinggung atas perkataan yang mungkin dianggap keras disiplin rezekinya rezekinya di kemudian hari bisa meningkat karena sifat dermawannya dari kecil sehingga disukai teman-temannya banyak yang membantu dalam urusan keuangan di kemudian hari selamat menikmati